Timnas Indonesia U-19 menutup laga terakhir Grup A Piala AFF U-19 dengan kemenangan menyakinkan, duel Indonesia versus Timor-Leste tersaji di Stadion Gelora Bungtomo, GBT, Selasa, 23 Juli 2024, malam. Laga dipimpin wasit asal Korea, Choi Hyunjai. Kemenangan Indonesia atas Timor-Leste tercipta lewat kontribusi Duigol Jens Raffen, 18-26, Kadek Arel, 51, Arhan Kaka, 53, Muhammad Kaviatur, 56, dan gol bunuh diri Alexander Oskar, 45-1. Gol bagi Timor-Leste tercipta melalui sepakan titik putih Ricardo Rorinho pada menit ke-23 dan Aleksandro Bachito, 86, skor akhir 6-2. Timnas U-19 Indonesia lolos semifinal AFF U-19 2024 dengan rekor sempurna di babak penyisihan grup, 9 poin dan 14 gol. Kita akan coba prediksikan calon lawan di semifinal. Jika nantinya runner-up terbaik datang dari grup A atau grup C, maka Timnas Indonesia akan berhadapan dengan juara grup C. Sementara jika runner-up terbaik datang dari grup B, maka Timnas Indonesia U-19 akan berhadapan dengan runner-up grup B tersebut. Bagaimana pendapat Anda? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa tulis di kolom komentar.